Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya jadi Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya Oke jadi pada kali ini kita akan membahas tentang artikel yang saya tulis di The Conversation Indonesia ya jadi artikel ini membahas tentang asuransi unit link atau konsep asuransi unit link jadi kemarin saya sempat menulis untuk The Conversation Indonesia jadi di sana saya menuliskan tentang konsep dari asuransi unit link dan apa-apa saja yang harus kita perhatikan ya dalam memiliki atau ketika kita memiliki atau memegang polis tentang asuransi unit link jadi memang beberapa waktu yang lalu terjadi permasalahan ya beberapa nasabah dari sebuah perusahaan asuransi itu melakukan semacam apa ya bertanya begitu ya kepada perusahaan asuransi mengapa nih nilai investasi atau nilai asuransi saya di produk unit link ini berkurang Nah jadi mungkin kasus ini saya harapkan sudah selesai kalau belum selesai mungkin nanti ada ruang-ruang diskusi yang akan dibuka ya antara nasabah dan pihak asuransinya Oke kita mulai saja ya video kali ini Oke jadi ini adalah artikel yang saya tulis di The Conversation Indonesia ya jadi disini saya menulis tentang apa yang harus dia sepadai dari produk asuransi unit link jadi diwaspadai ini maksudnya juga adalah apa yang harus diperhatikan apa yang harus kita periksa atau cek misalkan kalau kita memiliki produk asuransi unit link jadi teman-teman yang nanti berkenan membaca link atau tautan dari artikel ini akan saya taruh di kolom deskripsi video ya jadi artikel ini saya juga tulis dari beberapa sumber yang kredibel terkait dengan apa itu produk asuransi unit link sehingga saya harapkan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua yang misalkan hari ini memegang produk asuransi unit link Oke nanti tautan video ini tautan artikelnya akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini ya Oke sekarang kita masuk dulu ke apa sih itu asuransi unit link ya jadi saya ambil beberapa sumber ini dari perusahaan asuransinya kemudian dari OJK juga ada dan dari sumber yang kredibel jadi yang harus kita pahami bahwa unit link itu adalah asuransi dengan fitur investasi Jadi memang fitur investasi ini memang dikombinasikan dengan fitur asuransi yang ada dalam produk itu jadi ada banyak sekali produk asuransi unit link yang kalau kita lihat ini sudah legal ya di Indonesia jadi produk asuransi unit link yang dipasarkan oleh beberapa perusahaan asuransi dengan apa dengan berfokus pada industri jasa asuransi itu sudah legal di Indonesia kalau kita lihat dari website nyakar.co.id jadi asuransi itu perjanjian antara penanggung dan tertanggung ya yang wajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan resiko pergantian atas resiko jadi di masa depan kita memahami bahwa kehidupan kita penuh dengan resiko misalkan sakit dan seterusnya sehingga asuransi ini sangat baik jadi asuransi itu sebenarnya adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana tertanggung membayar sejumlah premi nanti kalau tertanggungnya memerlukan klaim itu penanggungnya yang akan apa namanya memberikan sejumlah dana terkait dengan klaim tersebut nah sedangkan kalau unit link itu adalah asuransi yang tergolong jenis asuransi non-tradisional jadi kalau asuransi tradisional itu murni dia dalam bentuk resiko ya pertanggungan terhadap resiko baik ada yang asuransi seumur hidup namanya juga resiko pasti nama produknya bisa berbeda-beda aslinya dia adalah sejumlah dana yang kita keluarkan untuk membayar atau untuk mengurangi dampak dari resiko yang bisa kita alami di kemudian hari jadi itu asuransi tradisional nah kalau unit link itu adalah asuransi yang tergolong jenis asuransi non-tradisional jadi yang ditambahkan dalam produk asuransi tersebut adalah asuransi dan investasi nah jadi karena ada dua produk jadi ada asuransi dan produk investasi maka komposisi dari produk asuransi unit link ini bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhan nasabahnya dan juga tergantung dari komposisi yang disusun oleh perusahaan sendiri jadi sangat penting bagi nasabah yang nanti ingin menggunakan produk asuransi unit link ini ini membahami sendiri produknya seperti apa kemudian bertanya dengan lengkap kepada agennya dan juga bisa memahami resiko-resiko apa saja yang akan kita hadapi misalkan jadi kalau teman-teman membutuhkan asuransi kalau memang murni asuransi silakan pilih asuransi yang produknya hanya murni untuk asuransi jadi premi yang kita bayarkan yang itu memang untuk asuransi saja tapi kalau teman-teman juga ingin berinvestasi maka teman-teman juga bisa menggunakan asuransi unit link jadi dalam asuransi unit link dana nasabah yang kita bayarkan itu ya dipecah dan dimasukkan dalam dua keranjang yaitu keranjang premi asuransi untuk keperluan konteksi dan sebagian lagi disetorkan ke manager investasi agar dikelola sebagai investasi jadi kalau teman-teman menggunakan asuransi tradisional jadi dana kita itu akan dimasukkan semuanya ke dalam premi asuransi untuk keperluan konteksi atau perlindungan kita di masa depan dari resiko-resiko yang kita hadapi misalkan sakit kematian dan seterusnya tapi kalau asuransi unit link berarti dana kita itu akan dipecah menjadi dua jadi sekali lagi kebijakan pemecahan dana ini memang bisa ditentukan dari asuransi unit link tersebut ya karena nasabah dan karena dana nasabah itu akan dipecah menjadi dua produk satu lagi adalah premi untuk proteksi satu lagi untuk investasi yang nanti perusahaan asuransi akan menyerahkan dana tersebut ke manager investasi untuk dikelola gitu jadi memang kalau asuransi unit link ini sedikit kompleks dan mungkin saja nilainya nanti menurun misalkan dalam satu atau tiga tahun tapi kalau dalam jangka panjang itu akan memiliki embal hasil yang besar apalagi kalau dana investasi kita itu ditaruh misalkan di reksadana saham atau misalkan saham perusahaan yang ada di pasar modal jadi di unit link itu dana kita memang ada dua satu untuk proteksi dan satu lagi untuk investasi nah berapa persentase dari proteksi dan investasi itu teman-teman bisa cek di polis atau bertanya sebelum menyetujui untuk menggunakan asuransi unit link ini pada agen asuransinya jadi pahami dulu berapa persen yang nanti akan dipakai untuk premi asuransi dan juga berapa persen yang nanti akan dialokasikan untuk investasi nah jenis-jenis unit link itu berdasarkan pembayaran premi ya jadi ada premi tunggal jadi premi tunggal ini kita bayar sekali aja preminya tapi ini memang tidak cocok untuk kebanyakan masyarakat ya karena nanti dana yang kita keluarkan itu langsung besar satu kali jadi kita bayar di awal yang kebanyakan itu adalah unit link premi premi berkala jadi kita bisa membayarnya misalkan setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali dan seterusnya memang ini jauh lebih murah ini juga cocok untuk yang teman-teman masih muda memerlukan asuransi di masa depan dan juga sekalian investasi jadi setiap bulan kita alokasikan satu juta atau lima ratus ribu untuk di alokasikan jadi ini tergantung kebutuhan mau yang unit link premi tunggal atau yang unit link premi berkala nah kemudian yang ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua ya berdasarkan penempatan penempatan dana jadi uang premi yang kita bayarkan itu sebagian akan dialokasikan untuk premi atau perlindungan resiko kita di masa depan dan sisanya lagi ini tergantung dengan produknya ya masing-masing produk itu memiliki kebijakan masing-masing itu akan dibagi dana itu ada di perlindungan resiko kita ada juga untuk di investasi nah di investasi ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis yang ini adalah unit link pasar uang berarti nanti dana premi yang kita store kan itu nanti akan ditaruh oleh manajer investasi diinvestasikan pada dana-dana pada instrumen pasar uang dimana ini cocok untuk jangka waktu investasi kurang dari satu tahun misalkan deposito berjangka surat utang dan seterusnya kemudian aja juga unit link pendapatan tetap ini biasanya akan ditaruh di dana investasi kita itu ditaruh di instrumen surat utang atau obligasi ini biasanya untuk untuk satu sampai tiga tahun jadi setelah tiga tahun baru kelihatan hasil dari dana investasi kita kemudian kalau campuran ini adalah campuran antara obligasi saham dan seterusnya yang biasanya dipakai itu adalah unit link saham karena kalau kita menggunakan asuransi unit link itu jangka waktunya panjang ya 10-15 tahun sehingga hampir semua dana yang kita investasikan yang kita bayarkan yang sudah dipotong oleh untuk premi itu akan dialokasikan di pasar modal jadi instrumennya adalah saham dan memang kalau kita ketahui setahun terakhir ini di pandemi memang pasar modal kita sedang mengalami sedikit penurunan ya sehingga mungkin saja dalam laporan yang kita terima setiap bulan itu bisa jadi nilai investasi kita belum maksimal jadi misalkan kita nyetor 500 ribu oh harusnya sudah 20 juta nih tapi kenapa investasi kita berkurang nah salah satunya mungkin saja teman-teman menggunakan unit link yang investasinya itu adalah di pasar modal atau di bursa saham sehingga teman-teman mungkin ketika awal teman-teman menyetujui menggunakan asuransi itu tidak bertanya ke agennya dana investasi saya akan ditaruh di mana gitu jadi mungkin itu yang teman-teman belum tanya ya sehingga itu belum mendapat pemahaman yang jelas jadi teman-teman sekarang ketika memegang unit link itu harus tanya ini dana investasinya ditaruh di mana kalau di saham itu jangka waktunya 10-15 tahun dengan harapan imbal hasilnya akan semakin besar tapi kalau teman-teman baru melihat satu tahun tiga tahun atau mungkin lima tahun nah bisa jadi uang yang kita keluarkan itu belum sebanding dengan imbal hasil atau keuntungan investasi yang kita terima seperti itu jadi kebanyakan jadi dari bagian pertama ini kita tahu bahwa unit link itu ada dua ya asuransi dengan fitur investasi tapi seharusnya fitur asuransinya lebih diunggulkan daripada fitur investasinya biasanya di beberapa produk unit link itu porsi untuk asuransi lebih besar dari untuk investasi tapi ini kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan asuransinya dan teman-teman harus bertanya itu kepada agen atau membaca terlebih dahulu draft polisnya nanti kemudian dari sini kita juga tahu bahwa penempatan dananya itu biasanya kalau unit link untuk jangka waktu yang lama itu akan ditempatkan di pasar saham karena imbal hasil pasar saham itu akan lebih jauh dari jauh lebih besar daripada pasar uang pendapatan tetap atau campuran jadi kebanyakan produk asuransi unit link itu akan menempatkan dana investasi teman-teman itu di pasar saham jadi bisa jadi uang yang kita storekan itu akan terlihat lebih kecil dimana kan dengan imbal hasil yang kita terima karena memang pasar saham itu akan dalam jangka waktu panjang ya 10-15 tahun itu diharapkan memberikan return atau imbal hasil atau keuntungan yang besar untuk pemegang asuransi unit link jadi yang pertama harus diperhatikan sebelum membeli asuransi unit link tujuan keuangan ya biasanya investasinya itu untuk anak dan seterusnya jadi itu teman-teman harus tanyakan dulu kalau teman-teman berniat menggunakan asuransi unit link kemudian informasi berikutnya ini saya dapat dari websitenya prudensial ya prudensial.go.id jadi apa namanya ini bukan promosi tapi kita mencari informasi yang lengkap ya dari beberapa website perusahaan yang resmi jadi disini berkenalan dengan asuransi jiwa unit link dan manfaat nilai tunai jadi disini katakan bahwa asuransi jiwa unit link memberikan dua manfaat yaitu manfaat perlindungan jiwa dan manfaat investasi jadi investasi tadi itu teman-teman tidak perlu lagi berinvestasi secara langsung misalkan teman-teman buka akun di manajer investasi untuk beli saham tidak usah kalau teman-teman sudah menggunakan asuransi unit link kalau dan dananya ditempatkan di pasar saham jadi teman-teman tinggal bayar 500 ribu per bulan sesuai premi per bulan mungkin teman-teman akan mendapatkan manfaat proteksi juga dan juga investasi nah jadi yang harus diperhatikan dulu bahwa terdapat biaya-biaya dari asuransi unit link tersebut ya sebagian premi yang dibayarkan gitu jadi pada asuransi unit link sebagian premi yang dibayarkan jadi misalnya kita bayar 500 ribu maka ada bagian dari 500 ribu yang itu yang akan dialokasikan kepada biaya-biaya tertentu seperti biaya akuisisi biaya asuransi biaya administrasi biaya pengelolaan dana investasi ini ada biaya pengelolaan dana investasi dan biaya-biaya lainnya terkait polis jadi teman-teman sebelum menggunakan asuransi unit link teman-teman harus bertanya dulu berapa persentase biaya-biaya ini karena biasanya kalau persentase biayanya itu biar beda-beda tergantung dengan produknya dan juga biasanya kalau asuransi unit link 1 sampai 3 tahun itu itu kelihatan belum kembali ya tapi setelah itu mungkin kalau pasar modalnya bagus maka bal hasil atau return kita juga akan semakin bagus dan yang harus dipahami juga nilai itu naik pada asuransi unit link itu bergerak fluktuatif sering dengan perkembangan pasar modal atau risiko pasar jadi memang sebagian besar produk unit link yang saya ketahui itu menempatkan dana investasinya di pasar modal ini ketika pasar modalnya turun maka investasi kita juga akan turun karena biasanya kembali lagi unit link itu ditentukan untuk jangka waktu yang panjang 10 sampai 15 tahun jadi risiko pasar disebabkan oleh kondisi ekonomi atau sentimen pasar modal yang dapat menyebabkan nilai investasi mengalami pengurunan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh pemegang polis bisa juga berkurang jadi memang ini harus dipahami teman-teman misalkan teman-teman sudah mengecek saya satu bulan udah investasi 1 juta berarti dalam satu tahun investasi saya harusnya 12 juta dong atau lebih besar tapi ketika pasar modal kita sedang turun maka bisa jadi totalnya tidak 12 juta mungkin 11 juta atau 11 juta 500 karena memang ada sentimen negatif dari pasar modal yang mengakibatkan nilai investasi kita di apa namanya di unit link itu berkurang tapi ini seharusnya tidak mengurangi manfaat dari asuransinya manfaat asuransinya dapat tapi nilai investasi yang kita keluarkan itu bisa jadi berkurang dibandingkan dengan total dana yang kita keluarkan untuk membayar premis tiap bulan jadi ini harus teman-teman pahami bahwa bisa jadi nilai investasi dari teman-teman di produk asuransi unit linknya berkurang tapi kita berpatokan bahwa produk asuransi unit link itu untuk jangka waktu panjang 10-15 tahun dengan harapan bahwa dalam 10-15 tahun ke depan maka pasar modal kita itu mengalami kenaikan yang cukup baik seperti itu sehingga nanti nilai investasi teman-teman juga akan kembali mendapatkan keuntungan yang maksimal ya kemudian di dari aliens.co.id ya jadi saya mengambilnya beberapa materi dari sumber-sumber yang kredibel nah jadi pembayaran premi pada asuransi unit link ini teman-teman yang belum mungkin yang belum paham ya jadi sekali lagi di aliens pun dikatakan bahwa produk asuransi memiliki dua manfaat yaitu proteksi dan investasi ini menarik ini ter dibacanya 11 April 2021 jadi baru tadi pagi saya buka ya mungkin ini juga disusun oleh beberapa perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang lengkap ya bagi pembaca gitu nah jadi disini poinnya yang harus kita pahami ya masih sering kita menganggap bahwa premi yang akan dibayarkan setiap bulannya akan 100% teralokasikan pada unit investasi yang kita miliki dalam produk unit link gitu ya dan inilah yang jadi perdebatan saat kita sebagai nasabah itu melihat nilai tunai yang dimiliki tidak sesuai dengan perhitungan kita ya tadi kalau kita bayar 500 ribu setiap bulan atau 1 juta setiap bulan maka akan ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk mengelola investasi kita belum lagi jika terjadi penurunan nilai dari investasi kita di pasar modal jadi ya memang kalau kita jumlahkan nanti tidak akan sesuai dengan total dana yang sudah kita keluarkan oke jadi kemudian yang kita dapat besaran alokasi akan ditentukan pada awal kesepakatan antara pemegang polis nah jadi teman-teman yang akan memegang produk asuransi unit link itu harus melihat dulu polisnya berapa lokasi dana yang untuk investasi berapa lokasi dana untuk proteksi atau asuransinya sendiri kemudian biayanya apa saja dan seterusnya jadi ini yang harus kita pahami kemudian ada juga biaya-biaya yang akan dipakai ya pada produk unit link kemudian selain itu juga akan digunakan untuk pembayaran biaya tetap sebagai biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya manfaat tambahan jadi memang sebelum yakin menggunakan asuransi unit link ya teman-teman harus bertanya biaya apa saja dulu yang akan nanti saya terima ketika saya menggunakan produk asuransi ini kemudian disini sudah disebutkan produk unit link pada umum di tahun-tahun awal alokasi investasinya akan kecil sehingga investasi produk unit link merupakan jenis investasi yang panjang oke dengan adanya biaya tersebut nilai tunai pada produk unit link baru akan terbentuk setelah tahun kedua jadi memang tergantung pada produk unit linknya masing-masing dan nilai tunainya atau nilai investasi kita itu seperti pada produk investasi lainnya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan pasar dan ekonomi jadi kalau teman-teman misalkan ingin berinvestasi di unit link dan tidak mau menerima resiko yang besar maka teman-teman bisa pilih produk asuransi unit link yang menggunakan investasi di instrumen pasar uang oke jadi memang produk asuransi unit link ini untuk jangka waktu yang panjang ya dan kita juga harus bertanya kepada agen asuransinya atau melihat laporan bulanannya biasanya kita akan mendapat laporan bulanan berapa nilai investasi kita biasanya itu akan terlihat di laporan bulanan kebanyakan memang di beberapa teman nasabah itu tidak mendapat laporan bulanannya atau masuk ke email tapi tidak dibaca nah itu yang memang harus kita peduli ya bahwa kita harus tetap membaca laporan bulanan itu sebagai pegangan kita sebagai seorang nasabah kemudian dari alliance lagi saya ambilkan maksimalkan manfaat asuransi jiwa unit link jadi manfaatnya yaitu ya kita sudah bahas tadi ada proteksi dan investasi dan teman-teman juga ketika memilih asuransi itu harus selesai kebutuhan dan profil risiko misalkan berapa sih premi yang kita bisa bayar setiap bulan kemudian oke ini ya unit link merupakan asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat yaitu manfaat proteksi dan investasi jadi manfaat proteksi akan didapatkan ketika pemilik polis mengalami risiko seperti meninggal dunia, sakit, dan lain sebagainya jadi ini sudah seperti asuransi tradisional kemudian kedua manfaat investasi nah jadi porsi investasi ini ditentukan oleh pemegang polis sejak awal pengajuan polis jadi teman-teman yang akan menggunakan asuransi unit link ingat berapa porsi investasinya berapa dana yang bisa dialokasikan untuk membayar premi dan pilih jenis investasinya seperti apa kalau teman-teman tidak mau menanggung risiko yang besar jangan pilih produk unit link yang berinvestasi pada pasar modal misalkan pilih di pendapatan tetap atau di pasar uang tapi perlu diingat pada dasarnya investasi pada unit link merupakan investasi jangka panjang jadi rencanakan kemudian investasi kita sejak dini mungkin kebanyakan perusahaan asuransi di Indonesia itu menawarkan unit link itu dalam bentuk instrumen pasar modal ya investasinya jadi memang ini untuk investasi jangka panjang seperti tadi 10 sampai 15 tahun oke nah jadi disini juga ditekankan calon nasabah perlu menyesuaikan profil risiko dengan jenis investasi yang akan dipilih teman-teman yang tidak bisa memilih risiko yang besar itu bisa memilih seperti deposito kemudian kalau yang siap sekali menghadapi risiko yang besar tapi juga imbal hasil atau keuntungannya besar itu bisa memilih dalam bentuk saham jadi tanyakan dulu kepada agen asuransinya jenis investasi yang akan dipakai nanti di produk asuransi unit linknya tapi poinnya bahwa namanya asuransi juga maka manfaat proteksi itu harus diprioritaskan jadi memang kalau produk asuransi unit link ini teman-teman harus membaca dengan lengkap polisnya bertanya maksimal dengan agennya dan kalau ada kesesahan bisa dihubungi kantor asuransinya atau agennya kemudian namanya juga investasi pasti ada nilai atau resikonya ya jadi ada beberapa resiko dari asuransi unit link kemudian disini kita baca dari sikapi uangmu.ojk.co.id jadi resiko yang pertama itu adalah resiko penurunan nilai investasi jadi kalau dana kita ditempatkan di pasar modal pasar modalnya sedang mengalami koreksi yang tajam kamu tidak mau investasi juga kita nilai investasi kita juga akan turun kemudian konsumen juga tidak dapat melacak kemana dana investasinya dan biaya apa saja yang timbul jadi kalau kita ingin investasi ke produk unit link maka kita tidak tahu misalnya kita nanti diberitahu untuk asuransinya nanti menggunakan pasar modal maka kita tidak tahu dana itu diinvestasikan ke misalkan jenis-jenis saham yang mana nah jadi disini disebutkan bahwa produk unit link juga kurang memberikan kelelosaan kepada nasabah untuk menghentikan investasinya ketika mengalami kesulitan finansial jadi kalau teman-teman misalkan setelah 5 tahun memerlukan dana asuransi itu untuk ditarik kembali ya tidak bisa karena siapa tahu pada saat itu nilai investasinya sedang turun jadi memang ini harus benar-benar diperhatikan ketika teman-teman ingin sekali menggunakan asuransi unit link kalau tidak bisa ya cukup asuransi tradisional oke kemudian ada juga biaya tinggi ya biaya tinggi jadi biaya-biaya yang timbul dari pengelolaan investasi di asuransi unit link itu akan menjadi salah satu risiko juga yang akan dihadapi kemudian ada juga nih ini risiko agennya ya yang kurang jelas memberikan informasi jadi biasanya agen asuransinya itu selalu memberikan keuntungan jumlah hasilnya tapi tidak pernah menjelaskan resikonya jadi inilah yang harus teman-teman pahami juga bertanya kepada agennya risiko-resiko apa saja yang bisa saya hadapi kalau saya membeli misalkan atau menggunakan produk asuransi unit link ini oke dan ini teman-teman bisa lihat ada jenis-jenis asuransi unit link biasanya adalah equity unit link ya jadi minimal dananya itu ditempatkan 80% di saham tapi syaratnya teman-teman harus bisa mengambil resiko yang tinggi artinya teman-teman harus siap nilai investasinya bisa berkurang tapi dengan harapan 10-15 tahun lagi maka kita bisa lihat nanti nilai investasi kita bisa terus tumbuh di asuransi unit link kalau umumnya saya lihat itu produk asuransi unit link di Indonesia itu memang menggunakan pasar modal ya sebagian besar itu adalah equity unit link atau dana investasi kita itu akan ditempatkan di pasar modal tapi kembali lagi kelemahannya adalah kita tidak tahu dana kita itu dialokasikan di jenis-jenis saham yang mana karena itu memang keputusan klubnya ada di pengelolaannya tapi teman-teman bisa mengeceknya misalkan di laporan bulanan yang teman-teman harus dapatkan jadi caranya ya kita bisa berinvestasi atau menggunakan asuransi tersebut pada perusahaan-perusahaan yang sehat besar dan terpercaya jadi pelajari dulu produknya bandingkan dengan produk yang lain dari perusahaan yang lain kalau sudah yakin baru silakan teman-teman bisa menggunakan asuransi unit link kemudian ada lagi dari web terakhir ya itu dari askrida.com memahami risiko unit link ini sudah cukup lama ya 13 Juli 2016 ini harusnya sudah banyak yang baca nah ini ya jadi dengan kelebihannya tersebut proteksi sekaligus investasi tak heran banyak konsumen yang tertarik membeli produk unit link ketimbang produk asuransi yang hanya fokus menjual proteksi saja jadi iming-iming keuntungan dari imbel hasil investasi itulah yang membuat konsumen itu lebih memilih produk unit link dibandingkan asuransi yang tradisional tapi kebanyakan juga teman-teman yang memiliki produk asuransi unit link itu tidak memahami risiko yang timbul salah satunya tadi yaitu risiko penurunan nilai investasinya jadi sebelum itu teman-teman harus melihat dulu apakah teman-teman cukup asuransi saja atau memerlukan dengan investasi kalau teman-teman misalkan ingin melakukan investasi sendiri maka teman-teman cukup menggunakan yang produk asuransi saja tapi kalau teman-teman ingin sekaligus dua-duanya maka teman-teman tidak usah lagi berinvestasi sendiri tapi cukup dengan membayar premis tiap bulan teman-teman sudah dapat manfaat proteksi dan investasi melalui produk unit link tapi nanti risikonya teman-teman tidak mengetahui dana investasi teman-teman itu dialokasikan ke produk yang mana saja kalau di pasar modal jadi salah satu kekurangan unit link adalah konsumen tidak dapat melacak kemana dananya diinvestasikan dan biaya apa saja yang harus dikeluarkan menyusul pilihan investasi tersebut nah inilah yang membuat misalkan investasi kita dalam 1-3 tahun itu tidak sesuai dengan total dana yang kita keluarkan oke kemudian disini jika kita membeli policy unit link jangan berharap akan meraih investasi optimal di 5 tahun pertama pasalnya di periode tersebut investasi kita akan dikurangi dengan biaya akuisisi jadi ada biaya-biaya yang timbul jadi memang mungkin setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun mungkin baru akan terlihat keuntungan atau imbal hasil dari investasi yang kita bayarkan dalam premi 1 bulan tersebut nah inilah yang mungkin belum dijelaskan ya oleh teman-teman agen asuransi jadi teman-teman yang akan membeli unit link itu harus benar-benar bertanya hal seperti ini nah agar kita tidak merasa terjebak maka ada beberapa tips pertama pilih jenis unit link yang sesuai dengan profil pribadi kita kalau nasabah konservatif maksudnya nasabah yang tidak bisa memiliki resiko yang tinggi artinya dia tidak mau imbal hasilnya itu terlalu besar tapi juga tidak mau resikonya terlalu besar nah bisa nasabah konservatif itu jangan memilih unit link yang pakai saham jadi pilih produk unit link yang menggunakan pasar uang tapi kalau kita nasabah yang agresif berani menerima resiko yang besar dan juga bisa menerima imbal hasil yang besar maka pilihlah unit link yang menempatkan dananya di pasar saham seperti itu kemudian pelajari dengan seksama ilustrasi produk unit link biasanya kita kalau 10 tahun itu akan diberikan ilustrasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya kemudian pastikan juga agennya memiliki lisensi dan sertifikat jadi memang sangat kompleks sekali ya di asuransi unit link ini tapi intinya bahwa teman-teman yang menggunakan asuransi unit link itu harus memahami bahwa ada resiko dalam produk ini bisa jadi resikonya adalah nilai investasi yang kita turun kalau pasar modalnya sedang turun maka investasi kita juga bisa turun jadi teman-teman harus tetap berkomunikasi dengan agen yang menjadi sarana penghubung antara perusahaan asuransi dengan teman-teman yang sebagai nasabah dari produk asuransi unit link ini kemudian kalau kita lihat di artikel ini ada saya ini ada beberapa pertanyaan ya dari apa namanya dari ini banyak sekali 21 komentar oke yang ini ya apa namanya ini saya tidak bisa menjawab satu-satu mungkin akan saya apa namanya saya mungkin bahas di apa namanya di video ini ya jadi disini dikatakan bahwa 85 juta uang saya habis disikat asuransi gitu ya ini memang apa ya saya belum bisa menanggapi karena belum jelas gitu ya tapi intinya bahwa seharusnya teman-teman bisa melihat misalkan laporan bulanan gitu ya kan itu laporan bulanan itu kita terima ya atau setiap 3 bulan sekali kan kita bisa mengecek nilai investasi kita kalau turun kita bisa hubungi perusahaan asuransinya atau kita bisa hubungi agennya jadi komentar dari Pak Arief Nahari ini mohon maaf saya belum bisa memahami dengan jelas asuransinya mungkin asuransi jenis apa dan seterusnya jadi ya saya doakan semoga masalahnya bisa cepat selesai ya kemudian ini ada beberapa komentar juga intinya disini banyak sekali yang merasa dirugikan ya oleh asuransi ya memang proses komunikasinya juga lebih harusnya lebih apa ya harus lebih diperluas gitu ya saya nggak memahami bagaimana masalah di masyarakat ya kemudian disini misalkan dikatakan mengapa agen tidak menjelaskan itu asuransi unit link dan semua biaya dan resikonya ya ini memang banyak juga masalah di masyarakat ya jadi agen itu tidak menjelaskan bahwa itu unit link resikonya apa semua biayanya yang timbul apa dan seterusnya jadi kemudian justru menjelaskan ilustrasi pertumbuhan ekonomi jadi ya ini yang paling penting ya asuransi dijual investasi cukup membayar 7 tahun dan uang akan kembali nah ini memang masalahnya di agen asuransinya jadi menekankan pada keuntungan investasi mungkin dari kasus Ibu Maria Trihartati ya jadi lebih menekankan pada keuntungan investasinya tapi tidak dijelaskan resiko-resikonya bahkan tidak menjelaskan itu asuransi unit link yang memiliki resiko jadi ini kesalahan dari agen asuransinya kemudian kemudian ini dari Pak Akhtar Aroshid nasabah bukannya tidak mengerti soal asuransi masalahnya adalah calon nasabah ditipu dengan asuransi yang dibalik dengan tabungan jadi nasabah datang ke bank lihatnya nabung nabung diarahkan ke meja IA bilangnya tabungan jangka panjang ini memang juga permasalahan mungkin ya jadi tidak sesuai produknya dengan kebutuhan konsumen jadi terima kasih Pak Akhtar pertanyaannya mungkin nanti ini bisa dibaca juga untuk membangku kebijakan jadi kalau produknya tidak sesuai dengan kepentingan nasabah ya mending tidak usah diberikan itu kalau mau investasi ya investasi sendiri nah ini memang jelas ya jadi kalau kita mau investasi ya silahkan investasi sendiri tapi kalau teman-teman misalkan tidak mau investasi sekalian juga dengan asuransi ya silahkan jadi ini kembali lagi ke apa namanya resiko yang bisa diterima kemudian pemahaman atau literasi keuangannya dan seterusnya jadi biasanya kan agen asuransi itu selalu menekankan pada oh sekalian nanti investasi nanti 5 tahun pertama nanti langsung kembali investasinya nah itulah yang membuat banyak nasabah yang tertarik untuk membeli produk asuransi unit link tapi kembali lagi bahwa agen tidak menjelaskan resiko-resiko yang bisa muncul dari produk asuransi unit link jadi dari Ibu Linda ini poinnya bahwa manfaatnya hanya perlindungan ya sudah pakai asuransi tradisional saja kalau mau investasi ya investasi sendiri ya benar juga sih ini tergantung dari kemampuan atau literasi keuangan teman-teman semua nah ini juga ya kebanyakan kalau menjual produk unit link memang masih sering dibilang deposito atau tabungan nah ini yang salah jadi agen teman-teman yang agen asuransi harusnya menjelaskan bahwa memang kalau itu unit link ya jelaskan dengan baik daripada di masa depan ada masalah lebih baik di awal kita menjelaskan sehingga nasabah itu bisa lebih paham oke nah ini tidak ada bentuk perbaikan ya ataupun antisipasi dari korporasi terhadap sistem pemasaran jadi yang salah memang bukan produknya mungkin bentuk komunikasi antara perusahaannya agennya dengan masyarakat ya jadi di satu sisi masyarakat mungkin belum paham kemudian dia membeli produk unit link tapi ketika mengalami penurunan nilai investasi mereka bertanya ke perusahaan asuransi loh katanya agen menjelaskan bahwa ini tabungan tidak mungkin ada penurunan nilai investasi ya agennya sendiri memang kinerjanya diukur dari berapa banyak nasabah yang mereka dapat ya dan seharusnya memang kinerja agen asuransi ini juga seharusnya dilihat dari kualitas pendampingan mereka terhadap agen seharusnya kalau semakin sedikit porsi pertanyaan ya atau masalah yang ditimbulkan dari nasabah seharusnya agen itu juga mendapat kinerja yang baik jadi tidak hanya dilihat dari berapa banyak nasabah yang didapat tapi harusnya juga dilihat dari kualitas pendampingannya seberapa baik agen itu mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabahnya karena menurut saya kan perusahaan asuransi itu modal utamanya adalah kepercayaan jadi kalau sudah tidak ada kepercayaan dari publik ya sudah tidak akan ada yang mau pakai perusahaan asuransi tersebut mungkin nanti akan saya jawab ya pertanyaan dari ibu bapak yang di artikel The Conversation ini untuk menghargai artikel saya sudah dibaca mungkin nanti akan saya jawab juga ya semoga masalah-masalah di sini bisa selesai dan kita harapkan ekosistem industri asuransi di Indonesia itu bisa lebih baik karena kita tahu manfaatnya untuk asuransi itu banyak sekali mungkin yang terjadi adalah perbaikan di antara sistem kita mungkin juga aturannya, mungkin juga proses komunikasi dari perusahaan asuransi ke agen, dari agen ke masyarakat dan seterusnya dan juga seharusnya perusahaan asuransi bisa membuka kanal-kanal resmi untuk pengaduan dari nasabah jika ada yang belum dipahami oke saya harapkan semua teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat ya dari video ini mungkin saja video ini belum baik belum memberikan pemahaman yang komprensif tapi saya harapkan dari apa yang bisa saya sampaikan ini teman-teman tidak merasa bahwa produk unit link itu penipuan ya tapi itu memang produk yang resmi yang legal dan sudah diakui oleh peraturan kita, hukum kita gitu jadi memang pemasaran produk unit link ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman misalkan dari agen asuransi bagaimana agen bisa menyampaikan secara lengkap produknya jenis produknya seperti apa kemudian biaya yang timbul seperti apa ilustrasi keuntungannya seperti apa dan juga yang paling penting adalah menjelaskan resiko apa yang mungkin bisa dihadapi oleh nasabah ketika memiliki produk unit link jadi dan teman-teman juga nasabah yang ingin memiliki produk unit link bisa membandingkan beberapa produknya kemudian bertanya dengan lengkap dan bisa memahami resikonya serta pahami dulu tujuan keuangannya kalau teman-teman sudah memiliki investasi ya ambil asuransi yang memang untuk proteksi saja tapi kalau teman-teman baru pertama berinvestasi dan yaudah sekalian aja saya investasi juga dengan asuransi ya teman-teman bisa pilih produk unit link tapi misalkan pilih produk unit link yang investasinya misalkan memiliki resiko yang kecil misalkan di pasar uang atau di pendapatan tetap jangan pilih produk unit link yang dana investasinya di pasar modal karena nanti bisa mengalami penurunan nilai investasi tapi kalau nanti kita ambil untuk jangka waktu yang panjang misalkan 15-20 tahun ya bisa jadi pasar modal kita membaik sehingga nilai investasi kita juga akan tumbuh jadi silakan pilih asuransi sesuai dengan produk masing-masing dengan kebutuhan masing-masing dan tetap melihat tujuan keuangan kita oke demikian ya video kali ini terkait dengan produk asuransi unit link semoga bermanfaat semoga bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman semua dan saya harapkan semoga ekosistem industri asuransi di Indonesia menjadi lebih baik komunikasi antar perusahaan asuransi, agen, dan nasabah menjadi lebih baik karena modal utama dari industri asuransi untuk tetap tumbuh adalah kepercayaan dari publik terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyelesaikan video ini semoga bermanfaat tetap sehat dan semoga kita bisa kembali lagi ya di video berikutnya ya terima kasih terima kasih